Hai, hari ini saya mencoba mencari informasi lebih lanjut mengenai Cryptocurrency. Seperti yang sudah saya perkirakan, saat ini saja sudah ada 18 ribu Cryptocurrency. Dan setiap hari ada pertambahan puluhan Cryptocurrency baru di seluruh dunia. Di tiap negara, orang berusaha untuk membuat Cryptocurrency-nya sendiri. Karena itu, diperkirakan jumlah Cryptocurrency akan mencapai ratusan ribu di seluruh dunia. Nah, saya juga mencoba mencari informasi dari berbagai pihak. Baik dari pihak yang mendukung Cryptocurrency maupun yang menentang Cryptocurrency. Orang-orang yang mendukung Cryptocurrency, terutama adalah orang-orang yang memiliki atau yang menciptakan Cryptocurrency itu sendiri. Seperti Vitalik Buterin, Robert Redloff, dan lain-lain. Saya juga mencoba mencari informasi dari orang-orang yang menentang Cryptocurrency. Mereka ini terutama adalah orang-orang yang memiliki perusahaan investasi. Seperti Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Sheet, dan lain-lain. Nah, yang menarik, baik pihak yang mendukung maupun yang menentang Cryptocurrency memiliki argumen-argumen yang menurut pemikiran mereka sangat kuat. Kedua belah pihak meyakini bahwa pendapatnya atau pemikirannya adalah yang paling benar dan didukung oleh argumen-argumen yang paling sahih. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang otak manusia. Ya, otak manusia adalah instrumen yang menyimpan informasi dalam bentuk memori yang sebenarnya merupakan neural network. Ketika sebuah informasi diterima oleh indera kita, Baik indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, perabaan, maka informasi itu disimpan dalam bentuk neural network atau jaringan sel-sel neuron. Ketika jaringan itu diaktifkan, maka memori itu akan muncul kembali, diingat kembali. Nah, otak manusia itu begitu plastis, sehingga informasi apapun yang dimasukkan itu akan bisa diterima dan disimpan di dalam sel-sel otak manusia. Tetapi, sesudah informasi itu disimpan, lalu ditambah lagi dengan informasi lain yang mendukung informasi sebelumnya, maka informasi itu semakin kuat, memori itu semakin kuat. Dalam neuroscience, berarti hubungan atau koneksi di antara sel-sel syarab yang menyimpan memori itu semakin kuat, semakin banyak sinapsis-sinapsis yang terbentuk, yang membuat semakin mudah informasi itu diaktifkan. Nah, ketika informasi itu, memori itu sudah disimpan dengan sangat kuat, maka akan sangat sulit untuk diutuskan. Karena itu, sulit sekali untuk meyakinkan orang untuk mengubah keyakinannya. Sulit sekali untuk menunjukkan kepada seseorang yang punya keyakinan yang kuat, bahwa keyakinannya itu salah. Nah, keyakinan itu bisa dipatahkan, bahkan mungkin diubah, ketika kenyataan atau fakta-fakta yang dihadapi ternyata berbeda dengan keyakinannya. Hal itu akan membuat apa yang disebut sebagai disonansi kognitif, yaitu perasaan tidak nyaman karena adanya perbedaan antara fakta atau realitas dengan keyakinan. Nah, ketika semakin banyak informasi yang bertentangan dengan keyakinan, maka disonansi kognitif itu akan semakin kuat. Orang merasa semakin tidak nyaman. Nah, pada titik tertentu orang sampai pada persimpangan jalan dan diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu mengubah keyakinannya atau memutuskan hubungan dengan realitas. Yang kedua ini bisa mengakibatkan orang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, orang tersebut bisa disebut orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Nah, inilah bahaya terbesar yang dihadapi oleh orang-orang yang sangat meyakini sesuatu yang begitu rapuh seperti cryptocurrency ini. Khususnya kalau mereka sudah menginvestasikan begitu banyak uang atau sumber daya yang lain untuk mendapatkan cryptocurrency ini. Dan kemudian menghadapi kenyataan bahwa cryptocurrency itu ternyata tidak seperti yang dibayangkannya. Tidak seperti yang diharapkan akan memberikan keuntungan yang besar sekali. Mereka bisa mengalami disonansi kognitif yang terlalu besar. Dan pada akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Nah, mingguanlah secara singkat pemikiran saya tentang cryptocurrency. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.